Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillahirrahmanirrahim Sahabat selamat berjumpa kembali dengan channel edukasi saya semoga sahabat semuanya diberikan kesehatan diberikan kemudahan semua urusannya sahabat di sore kali ini saya menyampaikan masalah penting dimana salah satu penyebab kematian dari pedet itu adalah adanya infeksi tali pusat infeksi tali pusat ini cukup membahayakan ada yang disebut keradangan di tali pusat atau ompalitis ada yang berlanjut sebagai hernia, ada juga yang berlanjut sebagai septisemia atau peritonitis juga ini ada beberapa yang perlu kita waspadai ada beberapa yang kita perlu cegah, ada beberapa trik-trik untuk penanganannya pencegahannya kemudian ada juga beberapa hal-hal yang perlu kita perhatikan sahabat ikuti terus mudah-mudahan video ini bermanfaat kita akan review kembali bahwasannya tali pusat atau ombilikus ini berfungsi sebagai media transfer nutrisi dari induk bunting ke fetusnya ini ada dua struktur arteri yang besar yang mensuplai nutrisi ke dalam fetus tubuh fetus dan juga ada satu vena yang besar nah ini isinya arteri dan vena kemudian yang mensuplai ke dalam tubuh si fetus ini ada yang langsung berhubungan dengan usus kemudian ada yang berhubungan dengan organ-organ lainnya dari si fetus sendiri nah kemudian kalau ini nanti pas melahirkan ini akan terputus biasanya akan terputus disini contohnya dia akan terputus kemudian baru ini tiga lubang ini biasanya posisinya akan terbuka nah sahabat perlu diperhatikan ketika pertolongan kelahiran contoh pertolongan kelahiran dengan pada saat di stokia kita harus hati-hati banget jangan sampai ada kejadian-kejadian sangking semangatnya narik fetusnya keluar sehingga tali pusarnya ini putus total ngepok kalau orang jawabannya bilang kalau terjadi tali pusar putus total ini biasanya rawan sekali terjadi infeksi karena tidak ada lagi yang menutupi sehingga biasanya angka kehidupan si fetet hanya sekitar 50% sahabatnya nah kemudian juga ada kejadian-kejadian terjadi perdarahan tali pusar perjalanan tali pusar juga harus kita sikapi segera dilikasi kemudian nanti kalau dia terjadi bendung juga kita harus lihat lagi harus kita keluarkan darah-darah yang membeku ini juga harus kita perhatikan ya sahabatnya nah untuk penyakit-penyakit tali pusar tali pusar kita kenal sebagai nevel atau omilicus ini rawan sekali terjadi infeksi bakterial terutama pada pedet-pedet yang dilahirkan dalam kondisi lingkungan yang kotor pada kondisi hujan becek itu sangat mudah sekali terjadi infeksi melalui tali pusar atau terkadang pada penyakit-penyakit sistemik yang pada induk biasanya infeksi ini bisa juga masuk melalui tali pusar sehingga kita kita kadang melihat terjadinya still birth mati setelah lahir kemudian mati atau mungkin setelah lahir hidup sehari tapi sudah lemas karena memang terjadi pembengkakan di tali pusar sehingga kemudian mati nah kemudian infeksi tali pusar ini biasa ada di lokal sekeliling tali pusar biasa menyebabkan paritonitis bisa melanjut sebagai sepsis atau pembusukan kemudian bisa juga terjadi infeksi pada persendian nah sahabat semuanya sehingga tali pusar ini benar-benar menjadi berperan penting pada saat awal-awal proses kehidupan si pedet nah contoh ini faktor-faktor predisposisinya ketika tempat kelahiran tempat melahirkannya tidak bersih atau mungkin becek sehingga disini yang penuh-penuh kuman ketika memang si pusarnya si pedet duduk kemudian pusarnya nempel di bekas-bekas kotoran induknya maka ini salah satu agen salah satu cara masuknya bakteri masuk ke dalam tali pusar yang masih basah terutama karena memang baru mungkin berapa hari melahirkan berapa jam melahirkan ya sahabat musim hujan kandang kotor ini merupakan predisposisi yang utama nah ini juga sama kita bisa lihat kalau kandangnya becek seperti ini juga pasti rawan sekali terjadi radang pada tali pusar pada pedet-pedet yang umurnya baru kurang dari satu minggu gitu kan seperti itu dan pasti dalam kondisi becek seperti ini si tali pusarnya sendiri akan lembab tidak mudah kering tidak segera kering nah berbeda ketika memang di kandang yang kering di kandang yang punya kelembaban yang rendah ini biasanya tali pusarnya segera mengering dan segera menutup ya sahabat ini kita hindari kandang-kandang yang kotor ini untuk kandang-kandang melahirkan nah gejala klinisnya dari penyakit saluran tali pusar ini atau nevalil biasanya tali pusar ini terapai lebih terasa bengkak panas kemudian dipegang sakit atau mungkin kita lihat tali pusarnya lembab pedat sudah malas dan jarang menyusu keindung berdirinya sepoyongan nah ini bahaya sekali sahabat kalau dia lahir sehari atau dua hari atau di masa-masa penyusuan kurang dari lima hari kemudian terlihat ada pembengkakan di tali pusar ini harus hati-hati banget karena ketika memang dia sudah merasa sakit merasa bengkak kemudian gak mau jalan gak mau males untuk nyusu ini rawan sekali terjadi kematian karena kelanjutannya pasti dia akan mengalami dehidrasi seperti itu kelanjutnya seperti itu dan kalau sudah dehidrasi dia disusuin tidak mau ya pertolongan dengan infus juga tidak begitu banyak menolong ujung-ujungnya berujung ke kematian nah kemudian penyebaran infeksi dari tali pusar tadi bisa masuk ke rongga peritonium menimbulkan pembusukan pada peritonium kemudian kondisi pedat langsung biasanya nge-drop kemudian biasanya ususnya juga pergerakannya tidak stabil atau statis tidak ada pergerakan nah kasus-kasus yang ada di lapangan kejadian level ill contoh peri apa namanya humbilicus ini biasanya ada 5-15% tergantung juga pada manajemen tergantung pada ketersediaan maternity barn atau kandang-kandang melahirkan sahabat ini kasusnya kejadiannya prevalensi penyakitnya 5-15% pada pedat-pedat yang baru lahir nah ini contoh sahabat inilah pedat yang baru umur 2 hari nah kita lihat ternyata dia sudah mulai agak kurang semangat matanya sudah mulai cekung ibunya jalan dia tidak mengikuti jalan dia jarang sekalian suka induknya ternyata kita lihat di tali pusarnya mengalami pembangkakan sahabat ini nah kalau kita biarkan kita tidak pekan dalam kondisi seperti ini ini akan melanjut menjadi lemes disusuin tidak mau ujung-ujungnya akan mati ini hati-hati nah ini tadi kalau palipuser pada awal kelahiran tidak dijaga infeksi masuk melalui tali pusar biasanya akan menyebabkan sepsis peritonitis jadi peritonitis mengalami keradangan semuanya dan mengalami bakteri ini akan masuk ke seluruh peredaran darah masuk ke seluruh tubuh nah ini juga seperti itu ketika di awal-awal kelahiran tidak dilakukan perawatan umbilikus maka umbilikusnya akan membengkak seperti ini kalau sudah membengkak seperti ini ya tadi urutannya dia akan lemes tidak mau nyusu dan mati ini contoh yang memang kita bedah terjadi pembangkakan pada umbilikus pada tali pusar kemudian kita buka semuanya sepsis sahabatnya nah bagaimana kita bisa mendiagnosanya yang paling utama tadi kita lihat kalau memang terjadi pembengkakan terjadi pembesaran sudah ada kejala tidak malas bergeral sudah jarang menyusu induknya itu biasanya menahan rasa sakit ini salah satu kejala klinis yang kita waspadai sebagai salah satu diagnosa nah untuk menyebabnya kita perlu melakukan uji laboratorium nah sahabat ini contoh-contohnya ada peradangan di tali pusar atau ompalitis ini kita bisa kita bisa bedakan apakah ini ompalitis apakah ini abses atau apakah ini hernia ini harus kita bedakan ada tiga jenis tadi ompalitis radang tali pusar biasanya di awal-awal umur-umur kurang dari satu minggu kemudian abses yang isinya disini nanah atau ini adalah hernia ini yang harus kita benar-benar tahu diagnosanya sahabat jadi penanganannya juga akan benar nah ini contoh juga seperti ini kalau kita lihat tali pusarnya sudah tidak ada berarti bukan ompalitis tapi kalau kita cek lagi isinya apakah disini ada lubangnya ada cincin lubangnya kalau disini ada cincin lubangnya kemudian ini isinya adalah material usus berarti ini hernia tapi kalau disini tidak ada lubangnya tertutup sempurna kemudian ada materi seperti ini yang isinya nanah berarti itu abses gitu nah ini juga sama baru lahir beberapa hari terjadi pembengkakan seperti ini ini masih sifatnya adalah ompalitis ini juga sama di kandang yang cukup becek ini kemungkinan besar kelanjutan dari ompalitis bisa melanjut menjadi hernia atau bisa juga melanjut sebagai abses nah seperti ini kalau kita tidak tangani kita salah mendiagnosanya maka pedet akan mengalami kematian nah ini beberapa ada jurnal yang saya coba kutip dari Yasir Akarimi mengevaluasi pada populasi sapi 4.000 ekor ada sekitar 100 pedet yang mengalami gangguan pada tali pusar ya sahabat kemudian dilakukan kajian ternyata diisolasi dibawa ke lab hasilnya dari tali pusar yang mengalami pembengkakan atau mungkin dari bekas yang ada abses di tali pusarnya ini dilakukan swab kemudian dibawa ke laboratorium bakteriologi hasilnya ada dari 100 total 100 ini dia ada satu ekor yang terdeteksi klepsiola pneumonia penyebab pneumonia kemudian actinomises biogenes ini juga bakteri yang sifatnya di saluran pernafasan proteus pasteurilamultosida ini pasti ada pasteurilamultosida ini di saluran pernafasan streptococcus agalaxia kemudian staphylococcus aureus dan eserisiacoli yang terbesar yang terbanyak adalah di eserisiacoli dan juga ada di actinomises biogenes nah nah ini ini yang harus kita ketahui bahwa 34% adalah ecoli kalau ecoli ya kemungkinan besar berarti berasal dari lapangannya ya sahabatnya dari lingkungannya yang kotor nah ini yang lainnya seperti itu kemudian dibandingkan antara musim kering kemudian musim hujan ini kejadian seperti apa kesimpulannya bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan di masing-masing di masing-masing musim di keempat musim ini tidak ada kejadian perbedaan yang signifikan terkait dengan kejadian penyakit pada talipuser nah kemudian perawatannya pada pedat-pedat yang lahir talipusernya ditreatment dengan betadine plus alkohol atau diberikan alkohol sendiri atau diping dengan klorheksidin atau dengan betadine angkanya hampir sama mirip-mirip dan tidak terjadi hubungan yang signifikan artinya disini yang cukup bagus sebenarnya klorheksidin hanya 16% angka kejadiannya dibandingkan dengan yang lainnya betadine dan alkohol ternyata kejadiannya malah cukup tinggi nah kita lihat juga dengan alasnya alas yang dipakai apakah itu serbu gergaji atau mungkin dengan rumput kering alas dari pedat itu atau yang satu tidak pakai alas itu langsung pakai alasnya menggunakan alas kotoran dari kandang yang ditumpuk-tumpuk gitu ternyata dengan alas kotoran induknya yang dikandang alasnya ini ini 59% kejadiannya sahabat ya pasti kita kaitkan ke atas tadi ekolinya yang paling tinggi sampai 34% nah ini kejadiannya pedat yang dirawat dengan alas kotoran yang dengan alas apa adanya atau lantai yang kotor ini 59% menyebabkan ombalitis dengan apa namanya rumput kering 23% dengan serbu gergaji hanya 18% nah sahabat bagaimana pencegahannya karena ini benar-benar titik-titik kritis untuk perkembangan pedat atau kehidupan pedat pertama harus menyediakan lingkungan yang dry, clean dan comfort jadi bersih kering dan nyaman untuk pedat ketika memang di tempat kelahiran bersih kering dan nyaman syaratnya ada tiga itu dry, clean, comfort kemudian setelah melahirkan kita tangani tali pusarnya kita diping pakai iodine povidone boleh dengan tadi chlorhexidine juga boleh itu seperti itu diping karena diping tujuannya adalah untuk antiseptik dan supaya dia juga untuk menutup segera mengeringkan lukanya mengeringkan dari tali pusarnya tadi kemudian pemberian kolostrum dari induk sebanyak 10% sampai 15% dari peraturan pedat ini juga bisa membantu meningkatkan kekebalan tubuh pedat seperti itu nah jadi ada tiga pencegahannya menyediakan lingkungan yang kering bersih dan nyaman kemudian perawatan atau diping tali pusar kemudian pemberian kolostrum dan penjagaan lingkungan yang kering bersih dan nyaman tadi ya nah ini contoh dipingnya kita bisa diping atau di beberapa sapi perah pedat-pedat sapi perah bisa dilakukan dengan umbilical clam umbilical clam ini bisa biasanya dipakai untuk bayi-bayi manusia nah di sapi-sapi perah pedatnya yang biasanya dipisahkan dari induknya juga boleh segera dilakukan pemberian umbilical clam tetapi saya pernah kejadian mencoba diberikan pada sapi-sapi yang menggabung pada induknya justru malah ini menjadi pemicu si induk tertarik pada benda ini kemudian malah ini digigit ditarik akhirnya tali pusarnya malah jadi putus ini jadi kalau yang digabungkan dengan induknya mungkin tidak direkomendasikan pembelian umbilical clam nah kita sediakan kandang yang bersih kering supaya benar-benar proses pengeringan dari umbilical berjalan cepat dan juga menghindari adanya infeksi dari lingkungan ini juga bagus lingkungannya kandangnya bersih padatnya nyaman tidak terlihat adanya ompalitis abses ataupun hernia ini juga tadi dengan serbu gergaji cukup bagus tidak terlihat adanya hernia ompalitis ini juga sama kandangnya bersih kering sehingga tidak terlihat adanya kasus-kasus ompalitis atau abses hernia nah penanganannya kalau terjadi seperti itu tadi kalau memang terjadi ompalitis kerandangan di tali pusar segera lakukan pemberian antibiotik karena tadi kita lihat ada gram positif ada gram negatif sebenarnya painstrap biasanya lebih sampai saat ini masih efektif efisien atau mungkin golongan antibiotik lainnya yang spektrum luas juga bisa dipakai kemudian untuk mengurangi rasa sakitnya bisa diberikan analgesia antipiridika secara berturut-turut untuk mengurangi rasa sakitnya kemudian supportive terapinya bisa kita berikan nah kalau pada kasus-kasus abses dipastikan dulu bahwa itu abses dan bukan berisi hernia kalau isinya abses tadi saya sampaikan tidak ada jencin lubang di rongga peritonium ini langsung kita lihat kemudian kita coba buka kalau isinya benar-benar nanah maka nanahnya semuanya kita keluarkan kita bersihkan dengan biodin betadin kita bersihkan juga dengan parhidrol kemudian baru kita tutup luka kita berikan apa namanya antibiotik lagi nah kalau hernia kita pastikan oh ada jen-jen lubangnya di di bagian rongga perutnya peritoniumnya kemudian kita raba atau kalau memang perlu dibalik dibalik pedatnya posisi ventral atau apa namanya posisi ventral sehingga ketika memang si pedat posisi ventral kita tekan kalau memang isinya usus dia akan turun ke bawah dan si lubangnya akan bisa terlihat kalau memang dipastikan itu diagnosenya hernia maka mau tidak mau harus di operasi nah ada risiko-risikonya kalau tidak di operasi kebanyakan pedat ini pada saat cincinnya tidak melebar sementara ukuran ususnya membesar biasanya diikuti dengan kematian tetapi kalau cincinnya ikut melebar walaupun ususnya membesar ada beberapa kasus yang dia juga tidak bermasalah seperti sahabat tapi secara umum hernia harus berani melakukan operasi nah ini penanganannya tadi kalau di abses kita keluarkan semuanya kita bersihkan dengan betadine kita bersihkan dengan alkohol kita semprotkan pine strap kemudian bisa juga kita bersihkan dengan perhidrol supaya cepat kering nah ini nah kemudian bekas sayatannya bisa kita kalau memang lebar kita bisa jahit kalau memang tidak lebar nanti akan menggabung sendiri nah ini contoh yang hernia hernia bentuknya seperti ini ini akan terlihat cincin jadi terlihat cincin ini usus keluar turun ke bawah nah harus benar-benar benar untuk diagnosanya membedakan antara itu abses ataupun itu hernia jangan sampai khusus hernia seperti ini dibilang abses maka penanganannya menjadi salah ketika abses ketika hernia di diagnosa abses kemudian dilakukan pembelahan disini bisa jadi si usus sendiri akan terkena sayatan nah tapi ketika memang dia hernia kita posisikan tadi rebah ventral maka si usus ini akan masuk lubang cincinnya ini akan kelihatan baru kita buka kita buang kulit luarnya kita buang jaringan lemak-lemaknya kemudian cincinnya kita buka sayatan baru kita tutup baru kita lakukan penjahitan kembali nah ini pedat yang sudah kita jahit dan sudah bagus hasilnya seperti itu jadi sahabat itu yang harus kita perhatikan supaya pedat-pedat kita selamat supaya kasus-kasus yang berhubungan dengan navel dengan umbilikus ini bisa kita hindari karena resikonya cukup besar mungkin sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh